Intro Sini Ayo Ayo Antel Antel lah Menurutnya sedikit kalau sampai ketemu Ini calon gubernur Oh siap Apa semua nama KDM Eh apa kabar? Alhamdulillah kakau Jadi tertengahnya Ya lumayan Lumayan Saya kan artis Artis papan Kalau orang lain papan atas Kalau saya papan cucian Iya Terima kasih pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan biarlah Amin Menuntun langkahmu Bapaknya Peggy Sudah makan? Punten sayanya keliling-keliling terus Yang diurusnya banyak Bukan hanya masalah yang dicerbon Masalah di Pangandara Di Cianyur Di Tasik Di Ciamis Harus tuntas semuanya Bapak sehat? Sehatan dulu kakak Bapak sehat? Enggak tegang? Enggak? Urusan-urusan sudah mulai Tenang Sudah punya keyakinan Ada yang mendampingi Ya kan? Urusan ekonomi Enggak begitu problem lah ya Oh jangan Jangan bilang ada saya Ada rejeki Ya Gitu Istri di rumah tenang? Tenang Terutama psikologi anak yang perempuan Tenang? Tenang alhamdulillah Anak perempuan itu kelas berapa? Kelas mau masuk SMA pak Masuk SMA Istri yang dicerbon? Alhamdulillah tenang Tenang Anak yang perempuan? Tenang semuanya Tenang Ya kan anak perempuan tenang Tinggal yang pendiem itu yang laki-laki ya Robi itu yang Jadi yang dicerbon itu kan Si teteh yang perempuan yang masih gadis Robi yang belum kawin juga Terus satu lagi Amelia Amelia Sudah yang itu yang umur? Umur 15 15 tahun Yang masih sekolah SMP? SMA SMA sekarang Sudah Sekolah SMA Si ibunya tenang juga Tenang alhamdulillah Gak Berproblem Gak Bapak sini Bapak tadi makan dimana? Di Warung Kak Yie Oh Warung코 proof Ayam goreng Ayam goreng Berpuasa pas maghrib, padahal ini hari Minggu, jadi selama menuju proses pra-peradilan besok, Bapak berpuasa, jadi besok pun berpuasa, satu hari lagi besok berpuasa, besok hadir di pra-peradilan lagi, saya gak bisa hadir lagi rampingi ya, karena besok jadi pembicara di Bekasi, setelah itu harus ke Jakarta ngurus yang lain, Pokoknya saya doakan, mudah-mudahan Peggy terbebas dari berbagai sangkaan, tuduhan, dakwaan, tuntutan, apabila dalam keyakinannya bahwa memang Peggy ini benar tidak bersalah Kan kemarin sudah, kan yang paling berperan dalam urusan Peggy itu kan Bapak sebenarnya, ya kan Pak ya? Paling berperan itu karena Peggynya dalam kurun waktu tahun 2016, bulan Juli, ya kan, sampai bulan September, posisinya di Bandung Dan saksi alibinya kuat Kuat, banyak Banyak Teman-temannya banyak Oh, ya kan? Termasuk yang punya rumahnya Yang punya rumah sudah menyampaikan, walaupun kalau di pengadilan ya pasti gemper-gemper dikit ya Pak ya? Rada gemper Rada gemper Ya kan? Karena tidak terbiasa Dia pegau, apa namanya, orang masyarakat biasa yang hidupnya dari dagang mungkin ya? Polos Polos, tidak biasa beracara, apalagi berperadilan Terus kemudian ada saksi Mang Bondol Yang bikin heboh Kesaksiannya Berani Berani Waduh Di antara pertanyaan yang hebohnya itu Emang bisa turun di jembatan tol? Jembatan tol Karena nggak ada patroli Ya bisa nggak ada patroli Pak, ini saya cerita nih Saya barusan pulang dari Bandung Urusan warga turun di jembatan tol itu biasa Pak Nih barusan saya dari Bandung Dari Bandung arah Cikopo Di bawah jembatan layang itu orang-orang tuh nyegat mobil Pak Nyegat bis Itu kalau dari arah Cikopo, dari arah Cirebon Pak Ke arah Cikopo Pak Itu sebelum jembatan layang Cikopo itu Mereka turun kok, terus naik lewat pagar kok Di bawahnya tuh ada tukang warung Pak Dan nggak ada yang nertibin Bener nggak Pak? Dan dibiarkan kan Jadi memang antara teori hukum dengan praktek hukum itu berbeda Gitu kan? Pada prakteknya di masyarakat itu Di bawah itu ya bebas-bebas saja Nah, di jalan ada letter S Orang berhenti aja di situ Ada larangan parkir Berhenti aja di situ Di jalan tol tidak boleh ada pedagang asongan Kalau macet pedagang asongan di jalan tol penuh Ya kan? Jalan tol, jalan bebas sambatan Ya kan? Orang nyabit rumput di jalan tol Pak Nyebrang jalan yang banggul suluh di jalan tol Pak Itulah Indonesia Gitu Bangunan Bikin bangunan harus ada IMB Berapa biji yang bikin IMB Sungai penuh dengan sampah Di jalan berantakan Ya kan? Gitu Itulah kehidupan kita Bapak kerja di bangunan Harus standarisasi K3 Emang sok di helm? Nggak Emang dipakai sepatu bot? Nggak itu Nggak kan? Emang pakai sarung tangan? Nggak Terus emang pakai rompi? Nggak Nggak Ya kan? Kaki tidak pakai Sepatu Sepatu Tangan tidak pakai Kepala tidak pakai Helem Bikin rumah lantai Di kita dua lantai Pakai steger Stegernya dari bambu Betul Di atasnya tidak pakai Helm Tidak pakai alat pengaman Safety Safety Memo kue Murang Mak Maut Indonesia itu Negaranya itu adalah Orangnya nekat-nekat Orang Indonesia Ma Kumangke Iya Bapak juga dulu Kawin lagi Kumangke Iya Pak Tidak dipikirkan Kalau kawin lagi itu Membiayainya dari mana Iya betul Iya kan Pak ya Membiayainya dari mana Kan tidak dipikirkan Akibatnya Sudah berumah tangga Berapa tahun Pak? Sudah 8 9 tahun Hampir 10 2006 Apa 2008 loh kawin Pak 15 tahun Bapak 15 tahun rumah tangga Cicing di kota Bandung Di kabupaten Bandung Rumahnya ngontrak Sepetak Rumahnya Petak Cicingnya dipetak Bayangkan Padahal Bapaknya tukang Bikin Bangunan Tapi kerejekian loh Pak Akhirnya Kaduanan lagi Nyaah Nyaah Alhamdulillah Nyaah Saling mengerti Udah saling mengerti Apalagi ada musibah Ya kan Ada musibah Ada ujian Ada cobaan yang dihadapi Dan Bapak itu Hebat Pak Kerja boleh Kuli Bangunan Ya kan Pak ya Manor lah Gaji boleh Rp150.000 Tapi istri 2 Anak 5 Itulah Bapak Masuk Bapaknya masuk Keajaiban dunia Langkah Jadi emang Langkah Pak Masukannya bisa nyandung Buntan Pak Ngerian Tapi Bapak Kalau dari sisi passion Bagus loh Pak Ini passionnya Kebawa Gaya Bandung Atau gimana Pak Gaya Bandung Gaya Bandung Kan passionnya Bagus-bagus ya Kebawa Gaya Bandung Kulit bersih Jadi orang Bandung Pak Orang Bandung KTP-nya Bandung Bapak Ma ya Jadi kalau ke Cirebonte Bapak Ma namu Namu Iya sekarang namu Bener nanti Pak Bener nanti Bapak menjadi kepala keluarga Dan punya KTP Dalam satu keluarga Dalam satu petak Emang anehnya Keajaiban Keajaiban Bapak ini aja Ngamalin apa aja Selama Peggy berproses ini Ini ngamalin Kawasul Di masjid-masjid Baru Salam Oh di masjid-masjid Pada ngedo'a Iya Alhamdulillah pada ngedo'a Pada mendukung Di masjid di sana Di daerah Cilampeni Bandung Di Cilampeni Jama'ah masjidnya Pada mendoakan Pada mendukung Oh pada Tawasulan Berapa Udah berapa hari itu Yasinan Tiap hari Jumat Malam Jumat Tiap malam Jumat Di masjid itu Tawasulan Yasinan Itulah bentuk solidaritas Dari sesama warga Ya Cilampeni Terus kalau yang punya Kontrakan yang Pernah dipanggil polisi itu Yang punya petak ya Gimana sekarang sikapnya Alhamdulillah Bagger Bagger Dia mendukung betul Supaya Peggy cepat bebas Eh kalau kemarin Yang dimintain jadi saksi Itu siapa yang Yang ini kenal Kamu siapa Namanya Peggy Pegog Oh itu si Itu Pak Dede Depan Teman Facebook Peggy Itu saya gak kenal Saya belum pernah Ngobrol Belum pernah wawancara Itu teh siapa Itu teman Peggy Teman ini Teman curhat Teman curhat Oh Peggy itu punya teman curhat Orang sumber Orang sumber Cirebon Namanya Depan Panggilnya Dede Teman curhat di Facebook Terus kemarin jadi saksi Jadi saksi Itu yang mengabarin Peggy dimana Ada dimana gitu Si Depan nanyain Peggy ada dimana Ada di Bandung Jadi Peggy itu dengan Depan sering Curhatan Curhatan Curhatannya melalui Facebook Dari 2015 Sampai Sampai sekarang Sampai sekarang Jadi kalau Saya OTW Bandung Nah si Depan itu Suka nanyain Sehingga dari chat itu kan bisa kelihatan Makanya Dede menerangin semua Apa yang ada di chatan Dede merangin semua Oh merangin Jadi pada waktu Pada waktu Peggy di Bandung itu chatan Bukti chatnya ada Ada sama Dede semua Kemarin sudah dijelaskan sama Devannya Iya Di pengadilan itu sudah dijelasin Oh sudah dijelasin Di pengadilan itu dijelasin semuanya Oh sama Devan Cuman Devan itu kan ketika ditanya Apakah Apa panggilan dari Peggy Ya kan Kalau penyidikan berharap Panggilannya Peggy Perong Si Depan bilangnya Pegog ya Pegog Tapi diluruskan sama saya Bukan Pegog Pegot Oh Pegot Pegot ya Karena dia gemper Gemper Orangnya Lugu gitu Lugu Jadi Depan itu Selalu panggil Peggy itu adalah Peggy Pegot 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 apa Pegog Pegot Yang sebenarnya Pegot Pegot pake T Peggy Pegot Pegot Jadi Peggy Pegot Devan suka ketemu sama Peggy Pernah ke rumahnya katanya Pernah ke rumahnya Ke rumah Devan yang disumber Tahlilan waktu itu tahlil Acara tahlilan Acara tahlilan Oh pernah Peggy sana Oh panggilannya Peggy Pegot Peggy Pegot Bukan Peggy Perong Bukan Bukan Oh panggilannya Peggy Pegot Oh panggilannya Peggy Pegot Nah kalau ini Pak Kan Ya namanya juga penyidik Penyidik itu kan Punya asumsi Punya kecurigaan Setelah peristiwa Vina Untuk menghilangkan jejak Kan gitu loh Pak Kalimatnya Peggy menghapus Tato Bintang Dalam tangannya Itu ya Itu gimana Pak Itu memang Waktu 2028 Jadi ceritanya bahwa Tato Bintang itu dihapus Apakah ada kaitan Dengan urusan Vina Atau apa yang membuat Dihapus Kan harus dijawab Waktu dia Waktu dia bikin Tato itu tanggal 28 Agustus 2016 Oh berarti setelah peristiwa dong Setelah peristiwa Iya bikinnya Berarti dalam posisi di Bandung Di Bandung Iya sama temannya Namanya Rian Begini Bikin Tato Peggy 28 Agustus Di Bandung Bikinnya sama Sama Rian Rian Teman kerjanya juga Teman kerjanya Rian orang mana Orang Garut Orang Garut Sekarang dimana Rian Sekarang punya istri Orang Limbangan Orang Limbangan Jadi tinggalnya di Limbangan Limbangan sama istrinya Jadi Rian tinggalnya Di Limbangan Garut Berarti nanti Kalau saya temuin Rian Iya kan Mudah-mudahan sih Senin Closing sih Gak ada lagi Problem apapun ya Kalau Kalau Saya Suatu saat Temuin Rian Berarti ada dong Di Limbangan Ada Rian bisa jelasin dong Iya bisa Itu kan bisa jadi Sesuatu lagi Iya bapaknya juga Kerja di situ Sama Rian Bareng sama bapaknya Oh Iya bapaknya kerja bareng Jadi Rian itu Kerja di Pak Gus Bareng dengan bapak Bareng dengan bapaknya Bareng dengan bapak dong Dengan bareng dengan Peggy Rian itu Orang Limbangan Garut Punya istri Di Limbangan juga Jadi dia bukan orang Cirebon Bukan Dia orang Garut Tanggal 28 Agustus Rian itu Bikin tato Oh bukan Rian punya Bisa bikin tato bukan Bukan Nganter Kat bilangnya Mau jalan-jalan Diizinkan ke saya Kalau waktu abis maghrib Peggy mau kemana Mau Tokota Mau beli baju Terus Dia meninggalkan seni Mau Rian itu Ada seni Tato Yang bisa dihapus Tapi Bikinnya Bikinnya Ternyata Ditekan harganya 500 Tadinya 150 Sudah build Ditekan 500 ribu Asalnya 150 Kemudian Ditaikin Jadi 500 Akhirnya berapa sepakatnya 500 ribu 500 ribu Tukang tato-nya masih ada gak sekarang Gak tau Gak tau Kemudian dibikin lah Tato bintang Di Tegalega Bukan Di sebelah mana Tangan Sebelah kanan Sebelah kanan Kemudian Tato bintang itu Dihapus kapan Dihapusnya tanggal Tegal 30-nya Karena ibunya marah Dilihatin ibunya Dividioin Ibunya marah Sayang Nelfon ke ibunya Anak di tato-in Gimana itu Jadi Apa namanya Tangannya Dividioin Sama bapak Oh sama bapak Dividioinnya Tato-nya Dikirimin sama ibunya Dibilangin tuh Tangan anak-anaknya Ditatuin Kenapa itu Ditatuin Jangan tato-in Tato-in Kayak anak-nakal aja Nanti gak bisa sholat Gak boleh sholat Kalau tato-an Tato-an Gak bisa sholat Jadi kayak gitu Kata Disarannya sama Tukang genteng Belilah obat Obat PK Buat Ngilangin tato itu Dihilangin lah Tato itu Jadi bukan Menghilangkan jejak Karena pina ya Bukan Dan dibuatnya juga Di Bandung Di Bandung Kalau Rian Pernah dipanggil Polda gak Belum Oh belum pernah Ini penting pak Ini Rian Belum pernah dipanggil Polda ya Itu kan tinggal Dilacak Itu gampang Nah Kemudian Dihapus lah Tato itu Pakai obat PK Bukan peninjauan Kembali ya pak ya Obat PK Akhirnya terhapus Akhirnya Tiga buduk-buduk Nah itu Dicurigai Oleh penyidik Bagian Menghilangkan jejak Setelah Kasus Terbunuhnya Vina Tapi kalau menurut saya Tidak usah rumit-rumit pak Sudah gampang Motor sudah diambil Kenapa tidak ada Surat panggilan Pemeriksaan Pemeriksaan pertama Kedua Dan ketiga Kalau pemeriksaan ketiga Tidak datang Kan tinggal ditanya Sama ibunya Peggy ada dimana Gitu loh pak Ya kan Kata ibunya Sama bapaknya Kerja di Bandung Bapaknya tinggal dibuka dong Dalam sistem data Bapaknya siapa Alamat bapaknya Dimana Itu kan Dekat sekali ya pak Ceripun Bandung mah deket Gampang kan ya pak ya Di situ kan tinggal Kontak Di situ ada Polsek Ada Babin Kapimas Dicek nama ini Ada enggak Serat Gampang Waktu itu juga bisa ditangkap Ini delapan tahun Kayanya Peggy itu Hebat Susah didapatkan Gitu loh Bisa ngilang Oh bisa ngilang Jadi Peggy bisa ngilang Kayanya Yang bisa ngilang Tapi enggak Atau Peggy itu Bisa tidak terlihat Waduh Ya lah Ini namanya juga dunia Dunia itu Ragam cerita Pasti ada Tapi kan yang penting Jadi Rian ya Belum pernah Nanti bapak cari Aramat Riannya Kita sih Kalau pengennya Besok close lah Urusan Peggy ini selesai Kalau urusan Peggy besok selesai Ya kan Apa namanya Kita Tinggal memikirkan Yang tujuh Yang masih di dalam Penjara Nah udubillah Kalau Peggy tidak selesai Tapi saya yakin Gitu kan Peggy tetap Tidak Bersalah Bersalah Bapak yakin Tidak bersalah Ya kan Kalau Peggy tidak bersalah Masih panjang Pak Alat buktinya Belum terpenuhi Ya kan Pak ya Dan kalau alat buktinya Tidak terpenuhi Apakah kejaksaan Mau Mempedua Satukan Itu pertanyaannya Andai kata Alat buktinya Tidak terpenuhi Alat bukti Membunuhnya Tidak ada DNA Memperkosanya Tidak ada Apakah kejaksaan Mau Mempedua Satukan Itu kan Pertanyaan Masa mau mengulang Lagi kontroversi Yang lalu Gitu Nah Berarti besok Bapak puasa lagi Besok Bapak puasa lagi Insya Allah Dengan ridho Allah Karena kan Kalau Peradilan Pra-peradilan itu Apa ya Pak ya Lebih menekankan Pada aspek Administratif Mekanisme Mentersangkakan Terpenuhnya Persyaratan Administratif Penyidik Mentersangkakan Itu yang Yang kita ini Ya jujur aja Deg-degan Gitu kan Bukan membuktikan Seseorang bersalah Atau tidak bersalah Itu yang kita deg-degan Tapi mudah-mudahan lah Besok Kita berharap Apabila Peggy Tidak bersalah Tidak ditambah lagi Penderitaannya Gitu Percaya sama Gusti Allah Ya kan Pak ya Percaya Apapun putusannya Tetap Bapak punya keyakinan Peggy Tidak bersalah Karena Alibinya Sangat Banyak Alibi Mangbondol Alibi Yang paling lucu lagi Alibi Ibn Ibn Ya Pak ya Jangan kan menceritakan Sama Ibn Yang sejujur itu Polos Ya kan Orang polos Itu kan cenderung Jujur Pak Gitu Jadi Malam hari ini Mungkin Bapak akan Bangun malam Kemudian Kemudian Allah Sehingga cahaya Kebenaran Itu memandu Jalan menuju Kebebasan Kemudian Kemudian subuhnya Nanti Bapak Saur ya Dan besoknya Bapak persiapan Ke Pengadilan Untuk melihat Proses Yang akan Dilakukan oleh Hakim Oleh Hakim Pak Mudah-mudahan Hakimnya besok Apabila Peggy Tidak salah Dan Bapak yakin Betul Peggy Tidak salah Dikepok Bahwa Penangkapan Peggy Tidak sah Wah Sudah pinter Bapak hukumnya Penangkapan Peggy itu Tidak sah Sehingga Peggy dibebaskan Dari Hukum Dari Penahanan Dan kembali lagi Ke Masyarakat Ke Cirebon Nah Terakhir Saya nanya Itu kan Polisi bercerita Ya kan Peggy Punya Riwayat Apa Kriminal Apa Yang ditangkep Termado Itu Ditangkep Apa Itu Peggy Ngantar temennya Katanya Mau Ada Penting Ke kosan Kekontrakan Peggy Peggy pulang kerja Di Bandung Di Cirebon Lagi kerja di bangunan Jadi Peggy itu pulang kerja Temennya Nelfon Saya gak punya motor Antarin Yuk Kontrakan temen saya Mau apa Antarin sebentar aja Enggak lama Alhamdulillah Peggy Namanya Orang Peggy Orang jujur Mau Peggy Nunggu di jalan Temennya Masuk Kontrakan Terus Temennya Yang ditangkep Oh temennya yang ditangkep Peggy Nungguin temennya Peggy itu Ngantar temennya Kekontrakan Peggy nungguin di jalan Temennya siapa Yang ke kontrakan itu Si Dede itu Oh yang si Dede itu Si Dede tinggalnya di sumber Itu harus saya tanya Itu si Dede itu Karena dia tahu riwayat kan Di sumber ya Jadi Peggynya Ke kontrakan Tinggal di jalan Si Dede nya yang ke kontrakan Di kontrakan si Dede Masalahnya Bahwa Paranadol Paranadol kenapa itu Obat Obat Tramadol Oh Tramadol Emang kamu suka pakai Kelihatan hafal Jadi bawa Tramadol Teramadolnya dari mana Si Dede itu dapat Dari temennya yang di kontrakan itu Oh iya si Dede punya temen di kontrakannya Temen di kontrakannya Jualan Tramadol Iya ngambil Ngambil katanya nitip Katanya gitu ke Dede Ya artinya temen di kontrakannya Nitip lah ke Dede Atau apa istilahnya Mungkin anak-anak bisnis lah Gelap ya Nah kemudian Ditangkep Yang ditangkepnya si Dede Si Peggy jadi kebawa-bawa Karena ada di situ Nah kunawan gaul Tidak ada yang nunggu itu Kemudian Tapi ditahan Ditahan semalam Sebelum keluar lagi Peggynya ditahan semalam Keluar lagi karena tidak terbukti Mengedarkan Menjual Atau mengkonsumsi Tramadol Kalau si Dedeknya Dede mah ditahan sehari Sehari Terus setiapnya tidak mengalami proses Berikutnya tidak Oh di peringatan Itu ya Jadi Peggy Apes Nantar temennya gitu Oke Kalau gitu mah ga mau Kita belajar Ngamil hikmah Dari kasus Peggy Dari kasus Peggy Kasus Jaya CS Yang minum Obat Belum tentu dia membunuh Ya Pak ya Yang Mabuk Belum tentu juga dia membunuh Dan itu kan yang dipersoalkan Apakah dia membunuh atau tidak Dan gitu loh Tetapi Berangkat dari kasus ini Saya ngajak ke anak-anak muda Cirebon Dan anak-anak muda Jawa Barat Nanti hindarilah yang seperti ini Takut Apes Satu Hindari kebiasaan Nongkrong di pinggir jalan Sampai larut malam Kadang-kadang Keserempet motor Terjadi konflik di pinggir jalan Gara-gara saling ejek Ya Pak ya Kadang-kadang Ada Ada peluru nyasar Kan sering terjadi ya Peluru nyasar Nah itu tadi Yang terjadi hari ini adalah Diduga Terjadi korban salah tangkap Ini Pelajaran penting Yang minum ciu Belum tentu membunuh Yang makan Apa namanya Ramadol Belum tentu membunuh Bahkan eksimer Belum tentu membunuh Tapi hal-hal seperti ini Mohon nanti dihindarkan Dan dijauhkan Yang kedua Kerja di bangunan itu capek Pulang kerja Mandi Makan Istirahat tidur Saya menemukan Waktu saya berkunjung Ke Saka Tatal juga Ternyata punya kebiasaan Tidur larut malam Bangunnya siang Ya kan Nah ini juga kebiasaan Yang mesti Dihilangkan ya Mudah-mudahan Proses PG ini Segera berakhir Saka Tatal Akan ajukan PK Mudah-mudahan PKnya dikerima 7 terpidana Yang masih di dalam Mudah-mudahan Juga ada jalan Apabila mereka Tidak terbukti Memang kalau secara hukum Sudah terbukti ya Bersalah Apabila Walaupun sudah terbukti Bersalah secara hukum Apabila mereka Tidak melakukan Mudah-mudahan Ada jalan keluar Untuk bebas Ya kita doakan Mudah-mudahan Persidangan PG Setiawan Besok Berjalan dengan lancar Dan apabila PG Setiawan Tidak bersalah Semoga besok Bisa dibebaskan Amin Ya Pak Berdoa Selamat Terima kasih